Intro Di ujung petualangan di Malaukarta, saya bertemu dengan Mama Mingke dan Mama Dina. Keduanya adalah pembuat Noken. Dari kegigihan pada wanita seperti mereka lah, kini Noken tetap lestari dan menjadi karya kebanggaan Indonesia di mata dunia. Noken tidak hanya melegenda, tapi dia sudah mendunia. Nah, proses mencari ini harus seperti ini nih. Masuk-masuk dulu ke hutan untuk mencari kulit kayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat Noken bukan perkara mudah. Memilih jenis kayu, ukuran, hingga kulit yang tepat butuh kejelian dan pengalaman. Pohon osis muda adalah salah satu yang dipilih. Mama, nanti kita mulai ambil dari mana? Wah! Wah! Sigam sekali Mama langsung. Hap! Tarik. Kita potong daun-daun ya? Mama kasih kakak Vepi potong ya? Potong sini ya. Potong. Potong semua. Iya Mama. Tidak semua bagian pohon diambil, tapi hanya batang muda dengan sedikit dahan. Batang pohon yang diambil itu dari pohon osis. Nah, ada sepertinya di belakang saya. Ini yang sedang. Ada juga yang besar. Tapi yang diambil yang kecil seperti ini. Karena lebih mudah dibentuk. Dan dia ketika ditarik itu lebih halus. Kayaknya diambil yang kecil-kecil. Bisa begini saja. Ayo Mama. Yang mana kak? Ini bisa? Atau yang mana Mama? Itu ya? Nah, bagaimana Mama kupasnya? Oh, harus berdiri ya Mama? Ya, berdiri. Udah keasikan duduk. Selanjutnya, memisahkan kulit dari batangnya. Inilah kenapa kita ngambil batangnya yang sedikit cabang. Karena kalau misalnya tadi banyak cabangnya, kelihatan, tuh bolong-bolong dari dalam. Jadi tidak bagus, tidak bisa dipakai. Nah, yang ini punya Mama permukaan mulus semuanya. Tidak ada bolong-bolong karena tidak ada cabangnya. Kulit osis sudah diambil dan siap diolah menjadi noken-noken baru. Tahapan pembuatan noken yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran baru kami mulai. Salah satunya, memisahkan kulit ari dari kulit kasarnya. Setelah kulit kayu yang diambil, ini sekarang kita kupas lagi bagian dalamnya. Ini biasanya disebut owo. Nah, inilah nanti yang dijemur, lalu dianyam untuk membuat noken. Noken adalah tas unik multiguna, dari bahan yang digunakan hingga cara pemakaiannya. Wajar saja jika anyaman ini ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Oh, jadi kalau mau ngupas kulitnya itu tidak sembarangan juga. Tidak dari bawah atau tidak, ya pokoknya tidak boleh kebalik ya. Harus dari atas ke bawah. Pembuatan noken cukup identik dengan perempuan. Pada kenyataannya, pekerjaan ini bukanlah monopoli kaum wanita saja. Karena pola hubungan dalam masyarakat Papua, juga mengenal pembagian tugas antara kaum pria dan wanita. Mama, kenapa di sini bapak-bapak tidak ikut bikin noken juga? Karena sudah dibagikan, sudah dibagikan. Bapak kerjanya yang lain dan mama kerjanya yang lain. Ya, saya lebih jemur dulu. Kulit ari yang sudah dilepas, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya, agar noken yang dihasilkan kuat dan presisi. Noken tidak hanya menjadi alat angkut semata, tetapi merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Ikuti jejak saya, jejak Patwala! Manis, itulah kata yang tepat untuk mengakhiri perkenalan saya dengan mama-mama Sukumoi di Malahumkarta. Bahkan, hingga adegan penutup, syuting kami masih diselipi hal-hal lucu yang mengundang gelak tawa. Terima kasih telah menonton!